Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan sesi berikutnya. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai hukum OM, kemudian konsep mengenai hukum OM pada rangkaian hambatan pengganti seri dan rangkaian hambatan pengganti paralel. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Ini bahasan utama kita pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita bahas yang pertama mengenai hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini pada intinya itu berkaitan dengan arus listrik dari suatu rangkaian listrik bercabang. Saya tulis dulu rumusnya, konsepnya di hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan imas. Masuk sama dengan i keluar. Ini yang mana yang dimaksudkan dalam hukum 1 Kirchhoff? Kita akan langsung ke contohnya saja. Saya ambilkan contoh gambar langsung mengenai imas. Masuk sama dengan i keluar. Saya ambil persabangan. Ini sudah langsung. Saya kopikan dulu gambarnya. Ini ada gambarnya. Berkaitan dengan hukum Kirchhoff. Kalau dilihat dari gambar, di sini terlihat bahwa ini i, ini i dimaksud adalah i masuk. Kemudian yang i aksen ini disebut juga i keluar. Sedangkan i1, i2, dan i3 ini merupakan arus listrik percabangan. Kalau kita lihat arus listrik ini mengalir, kemudian bercabang menjadi i1, kemudian menjadi i2, kemudian menjadi i3, maka nilai i masuk itu sama dengan jumlah dari arus listrik yang menjadi cabangnya. i1 ditambah i2, ditambah i3. Jika dijumlahkan akan sama dengan i keluar. Seperti itu. Namun tidak sesederhana ini, kalau kita ambilkan contoh mengenai i masuk sama dengan i keluar, ini ada sigma di sini. Jadi jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini kalau kita lihat secara spesifik persoalannya, itu bisa kita contohkan. Lagi kita ambilkan contoh. Ini saya contohkan, misalnya, ini kita lihat gambar ini. Misalnya saya contohkan di sini. Kalau kita lihat di sini, arus listrik yang masuk, yang saya lingkarkan warna merah. Ada i1, i5, dan i4. Arahnya mengarah ke titik A. Sedangkan i2 dan i3 ini merupakan arus yang keluar. Maka maksud dari sigma i masuk, sama dengan sigma i keluar, dari gambar ini kita lihat arus yang masuk, yaitu i1 ditambah i5 ditambah i4 sama dengan i2 ditambah i3. Nah, ini maksud dari sigma i masuk sama dengan sigma i keluar. Kalau misalnya i5 ini saya tulis 2 ampere, i1 ini saya tulis 3 ampere. i4 ini saya tulis misalnya 2 ampere juga. Kemudian i2, misalnya saya tulis sebesar 4 ampere. Maka nilai i3, kita gunakan persamaan ini. I1-nya. Kita tulis di sini i1. jadi nilai i1. I1-nya 3 ampere. Ditambah i5, 2 ampere. Ditambah i4, 2 ampere. Sama dengan i2, 4 ampere. Ditambah i3. Maka nilai i3 itu sama dengan 3 ditambah 2, 5, 7, dikurang 4. Sama dengan 3 ampere. Nah, inilah mengenai hukum 1 Kirchhoff. Nanti akan diaplikasikan langsung pada hukum 2 Kirchhoff. Kita langsung bahas mengenai hukum 2 Kirchhoff. Di sini kita bahas hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Kirchhoff, oke. Kita bahas. Pertama, saya misalkan di sini ada gambar resistor. Di sini ada R1. kemudian ada R2. Di sini saya gambar lagi. Ada arus listrik lagi. V. P sumber. Positif, negatif. Kemudian ada arus listrik. Di sini I. Di sini juga pasti I. Kemudian di sini I2. Arus listriknya. Di sini ada I1. Di sini berarti masih I1. Bergerak, keluar. Di sini ada I1. Maka di sini I1 dan I2 bersatu di titik B. Akan keluar. Namanya I keluar. Yang juga sama dengan I. Kemudian yang I ini tadi di titik A. Dia akan bercabang. Menjadi I1. Bercabang menjadi I1. I1 dan I2. Maka ini disebut dengan arus masuk. I masuk. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa nilai I sama dengan I1 ditambah I2. berdasarkan hukum Kirchhoff I. Kemudian di mana hukum Kirchhoff II-nya? Sebelum kita ke hukum Kirchhoff II, kita pahami lagi mengenai rangkaian listrik. Mengenai rangkaian listrik. Kita perhatikan di sini. Kalau kita selesaikan untuk kasus ini, nilai V. Misalnya kita tulis ini sebesar 6 volt. Kemudian R1-nya ini 1 ohm. R2-nya 2 ohm. Maka nilai I dengan menggunakan konsep hambatan yang terangkai secara paralel. Kita lihat apakah R1 dengan R2 ini terangkai secara paralel. Tentu saja terangkai secara paralel. Kalau ini terangkai secara paralel, maka nilai R paralelnya, pengganti paralelnya, R paralelnya sama dengan, sama dengan ya. Kita lihat di sini. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per R paralel sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per R2. Maka diperoleh, kita samakan penyebut, 2 ditambah 1 per R paralel sama dengan 2 per 3 ohm. Maka nilai I bisa kita peroleh dari V sumber dibagi R paralel. Yang nilainya 6 dibagi R paralel. R paralelnya 2 per 3. Sama dengan 18 per 2. 9 amper. Inilah nilai I masuk. 9 amper. Berdasarkan hukum Ohm. Bagaimana dengan hukum 2 Kirchhoff? Untuk menjawabnya, kita bisa gunakan hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik tertutup berlaku sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini bunyi dari hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Maksudnya adalah jumlah tegangan listrik pada suatu rangkaian tertutup ditambah kondisi arus listrik dan hambatan pada rangkaian tersebut sama dengan 0. Jadi rangkaian listrik tertutup berlaku seperti ini. Tadi kita punya rangkaian. Saya gambarkan ulang. Kita punya R1 tadi. Kemudian kita punya R2. kemudian dirangkai dibuat kondisinya secara tertutup. Ini ada V sama dengan tadi kita punya nilainya kita lihat lagi disini nilainya 6. 6 volt. R1 nya 1 ohm. R2 nya 2 ohm. Kita punya nilai disini 1 ohm. R2 nya 2 ohm. Dan ini tadi 6 volt. Maka dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2 langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan buat loop. Buat loop dulu. Kita lihat disini ada arah arusnya. Ini adalah I tadi ya. Masuk ke R2 namanya I2. Masuk ke R1 namanya I1. Kemudian disini I1 tadi ya. Keluar nanti menjadi I. Maka kita buat loop yang searah. Katakanlah ini loop 1. Yang ini juga kita gambarkan gini. Ini namanya loop 2. kita lihat dari loop 1 disini ya. Pada loop 1 berlaku ya. Jika loop ini menyentuh ujungnya menyentuh kutub negatif baterai maka nilai V nya nanti akan negatif. Saya tulis dulu formulasi dari hukum Kirchhoff 1 eh hukum Kirchhoff 2 sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat di loop 1 pergerakan loopnya searah jarum jam menyentuh kutub negatif jadi negatif V kemudian arah loop searah dengan I arah loop searah dengan I maka ditambah I gitu ya. Namun sepanjang I ini sepanjang I sepanjang arus I kabel I sepanjang arus I ini kan juga I sepanjang arus I ini tidak ada hambatan maka nilai hambatannya 0. Kemudian muncul I2 ada arus I2 di sini dalam loop 1 searah dengan loop jadi ditambah I2 dikali R2 sama dengan 0. nah ini cara menurunkan hukum 2 kircov dengan loop 1 pada loop 1 ini jadi kita tulis di sini negatif 6 ditambah 0 ditambah I2 yang belum diketahui nilainya R2 nya 2 sama dengan 0 maka kita peroleh minus 6 ditambah 2 I2 sama dengan 0 2 I2 sama dengan 6 I2 sama dengan 3 ampere nah ini nilai I2 dengan cara yang sama kita tentukan untuk loop untuk loop 2 dengan cara yang sama untuk loop 2 saya tulis loop 2 berlaku sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0 kita lihat sepanjang loop 2 tidak ada tegangan listrik berarti 0 ditambah loop nya ini berlawanan dengan arah arus I2 loop 2 ini searah jerum jam sedangkan I2 bergerak sebaliknya I2 ke sana jadi bisa ditulis negatif I2 dikali R2 kemudian arah loop 2 ini searah dengan I1 jadi ditambah I1 dikali R1 sama dengan 0 kita masukkan nilainya 0 ditambah minus I2 dikali R2 2 ditambah I1 dikali dengan R1 1 sama dengan 0 minus 2 I2 ditambah I1 sama dengan 0 maka I1 sama dengan 2 kali I2 sedangkan I2 nya 3 ampere maka I1 sama dengan 2 dikali I2 kali 3 maka I1 sama dengan 6 ampere kemudian nilai I menurut hukum 1 Kirchhoff sama dengan I1 ditambah I2 maka nilai I sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9 ampere inilah konsep mengenai hukum 2 Kirchhoff nah hukum 2 Kirchhoff ini sejalan dengan hukum ohm kalau kita lihat tadi dengan cara hukum ohm kita juga peroleh nilai I tadi sama dengan 9 ampere ini sama nilainya ini 9 ampere kemudian yang ini juga 9 ampere yang pertama tadi kita gunakan hukum om yang kedua kita gunakan hukum 2 Kirchhoff yang digabungkan juga dengan hukum 1 Kirchhoff jadi hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff itu sejalan dengan hukum om namun untuk hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff khususnya hukum 2 Kirchhoff itu muncul karena ada kondisi rangkaian listrik yang berbeda yang tidak sama dengan hukum om yang kita gunakan tadi dalam menentukan arus pada hambatan peganti seri dan paralel saya ambil contoh misalnya persoalannya itu dalam suatu rangkaian tertutup satu loop itu tegangan sumbernya banyak mana yang akan kita gunakan misalnya saya ambil contoh ini soalnya kita ambil persoalannya kita gunakan dulu yang satu loop rangkaian listrik ini agak berbeda dengan yang sebelumnya kita selesaikan pada hambatan seri paralel dan hambatan gabungan nah ini kita bisa selesaikan menggunakan hukum 2 Kirchhoff yang pertama kita gambarkan dulu loopnya searah jerum jam misalnya arah loop kemudian kita tentukan arus listriknya kemana arahnya caranya kita cek dulu oh ini tegangan listrik satu ini positif negatif berarti arahnya kesana ya arus baterainya kesana kemudian yang baterai yang kedua positif negatif arahnya kesana 2 volt yang ini 4 volt berlawanan kemudian yang tiga positif negatif kesana arahnya ya jadi E1 searah dengan E3 tegangan baterai 4 volt dengan E1 dengan E3 ini searah bergabung baterainya melawan E2 yang 2 volt ternyata E1 itu jika dijumblahkan dengan E3 lebih besar dari E2 berarti arah arus listriknya kesana yang saya kasih warna merah inilah arah arus listrik dari rangkaian tertutup ini saya kasih simbol E saja selanjutnya akan kita selesaikan persoalannya menurut menurut hukum dua Kirchhoff tadi berlaku sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0 maka kita lihat arah loop yang pertama arah loop secara jerum jam kita lihat pertama mengenai kutub negatif kutub negatif ya arah loopnya mengenai kutub negatif E1 jadi negatif E1 kemudian mengenai kutub positif E2 jadi positif kemudian mengenai juga kutub negatif E3 kemudian arahnya arah loopnya berlawanan dengan arah I jadi negatif E negatif E nah dalam rangkaian ini baik itu I3 EI yang masuk ke arus hambatan R3 R2 dan R1 itu nilai arusnya sama yaitu sebesar E jadi kalau kita lihat ada arus yang masuk ke R2 ini arus yang masuk I2 kemudian ada arus yang masuk ke R1 I1 masuk ke R3 I3 ini sama dengan I jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 kenapa karena terangkai secara seri maka cukup kita tuliskan I dikali dengan seluruh hambatan yang ada pada rangkaian loop ini R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0 negatif E1 4 negatif 4 ditambah 2 negatif 3 4 minus I minus I dalam kurung R1 R1 15 ditambah R2 5 ditambah R3 10 sama dengan 0 ini jangan lupa pom satuannya soal tidak ada satuannya sebentar kita lanjutkan jadi disini kita peroleh nilai minus 4 minus 4 minus 8 minus 6 minus I dalam kurung 15 tambah 5 20 30 sama dengan 0 jadi minus 6 minus 30 I sama dengan 0 jadi minus 6 sama dengan minus 30 I sama dengan 6 jadi I sama dengan 6 per minus 30 sama dengan minus sama sama bagi 6 seper 5 jadi nilai I sama dengan minus 10 bagi 5 2 minus 0,2 ampere ini tanda negatif menunjukkan arah arus berlawanan ya jadi arah arus yang sebenarnya adalah arah arusnya tanda negatif ini menunjukkan arah arusnya tidak tidak ini tidak ini arahnya berubah jadi arah arusnya adalah arahnya searah dengan arah loop itu ya tanda negatif itulah nilai I nya kita cek lagi siapa ada yang keliru kita lihat arah loop nya E 1 negatif kemudian E 2 positif E 3 negatif arah arusnya negatif karena berlawanan dengan arah loop oke sehingga nilainya negatif 0,2 ampere ya kenapa negatif karena terbukti ya tadi berlawanan dengan arah loop nya ini kalau kita buat loop nya searah jarum jam kalau kita buat berlawanan arah ya tentu nanti nilainya akan berbeda untuk lebih memahami lagi kita coba dengan soal lain kita cari soal yang lain kita cari soal yang lain kita ambil misalnya soal yang ini ya kita copy oke disini sama kita perhatikan ya dengan cara yang sama kita lihat pertama adalah tegangan listriknya ini tegangan listrik E1 ya positif ke sana kemudian E2 nya berlawanan ya 2V 4V ini E3 nya 4V ke arah sana berarti arah arusnya ke sana arah arusnya seperti yang ditunjukkan ya arah arusnya ke sana situ ya ini arah arus kenapa karena nilai pengutupan pada baterai E1 ditambah E3 itu lebih besar dari E2 kalau tadi kita menggunakan arah loop yang berlawanan dengan arah arus sekarang sekarang kita lihat disini arah arusnya kita buat searah dengan arah loop ini arah loop kemudian berlaku hukum Kirchhoff 2 sigma V ditambah sigma I R sama dengan 0 kita lihat loopnya yang pertama negatif ketemu kutub negatif disini jadi negatif E1 diputar lagi ketemu dengan kutub positif E2 kemudian ketemu kutub negatif E3 ditambah I dalam kurung R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0 kita masukkan nilainya negatif E14 ditambah E2 nya 2 negatif E3 4 ditambah I R1 15 R2 nya 5 ditambah R3 nya 10 sama dengan 0 sehingga diperoleh negatif negatif 8 negatif 8 ditambah 2 negatif 6 ditambah ini 15 tambah 5 10 20 30 I sama dengan 0 maka 30 I sama dengan 6 I sama dengan 6 per 30 sama-sama bagi 6 0 2 ampere sama seperti soal yang tadi namun nilai I nya positif menunjukkan arahnya sama dengan arah loop kita lihat tadi soalnya sama 15 E1 4 sama hanya arah loop nya ini yang berbeda dimana Arah arah arus 4 ditambah 4 8 S1 tambah 3 oh tadi kita salah dengan arah arus listriknya jadi ini yang benar arah arus listriknya salah dengan arah loop yang tadi jadi ini kita salah menentukan arah arus listrik oke baiklah kita coba lagi soal yang lain kita cari soal yang lain oke kita gunakan yang ini yang satu loop dulu ya satu loop nah ini sudah loop nya sudah diberikan tapi kita cek dulu nah ini ada hambatan dalam sebesar 1 ohm ini juga ada hambatan dalam 1 ohm ini juga ada hambatan dalam jadi ini cara penyelesaian kita cek dulu positif 4 volt positifnya kesini ini 8 volt ini 6 6 tambah 8 14 kalau ini misalkan E1 ini E2 dan ini E3 ini kita misalkan R1 yang ini R2 yang ini R3 ya maka E1 kutubnya searah dengan E2 tambah E2 ini lebih besar dari E3 ya E3 ini E3 sehingga sehingga arah arus listriknya ke sini E E3 seperti itu sehingga berlaku hukum Kirchhoff sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0 kita lihat arah loopnya saya perbesar arah loopnya ini loopnya pertama mengenai kutub positif E1 kemudian mengenai lagi kutub negatif E3 mengenai kutub positif E2 kemudian arah arusnya ke sana mengikuti arah ini maka nilai I ditambah ditambah karena arah loop berlawanan arah loopnya ini berlawanan dengan arah arus arah arusnya kan ke se eh berlawanan arah jarum jam sedangkan arah loopnya searah jarum jam dibuatnya maka negatif I dalam kurung R nya banyak ini ada hambatan dalam R1 ditambah R2 ditambah R3 masing-masing baterai itu ada hambatan dalam ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0 jadi ini contoh kasus satu loop tapi ada hambatan dalamnya ditambah positif E1 6 negatif E3 4 positif E2 ditambah 8 minus I 1 ditambah 1 ditambah 1 masing-masing hambatan dalamnya nilainya ini 1 tadi 1 1 kemudian ditambah R1 2 ditambah R2 3 ditambah R3 4 sama dengan 0 jadi 6 ditambah 8 14 minus 4 10 minus di dalam kurung 1 tambah 1 3 tambah 3 6 ditambah 4 10 12 sama dengan 0 jadi nilainya bisa kita 10 disini nilainya 10 minus 12 I sama dengan 0 jadi 12 I sama dengan 10 disini ya jadi I sama dengan 10 per 12 sama-sama dibagi 2 5 per 6 ampel inilah arus yang mengalir pada loop ini mengenai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 untuk satu loop untuk hukum 2 Kirchhoff yang 2 loop akan kita bahas khusus demikian pemahaman konsep mengenai hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff untuk satu loop untuk 2 loop akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati